Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Saya Rizky Nurul Amalia Guru Bahasa Inggris di SMP IT Mupan Al-Fatihusa di Kabupaten Sejahat Pembuatan kriteria ketersapaian tujuan pembelajaran Atau disingkat dengan KKTP dengan rubrik berbasis web Rubistar for Teacher Sekolah kami SMP IT Lukman Al-Hakim memiliki aset berupa aset biotik dan abiotik Khususnya dalam mendukung jalannya implementasi kurikulum merdeka Aset abiotik berupa laboratorium komputer Dan sejumlah Chromebook yang merupakan bantuan dari pemerintah Yang didapatkan untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran Dalam pembelajaran di kelas Dengan memanfaatkan TIK Salah satunya disini adalah Pembuatan proyek booklet digital Tentang kegiatan sehari-hari anak-anak Dengan menggunakan bahasa ini Pada saat proses pembuatan booklet digital ini Anak-anak menggunakan Chromebook Dan juga laboratorium komputer Dalam menyusun teks Yaitu booklet Yang menceritakan kegiatan-kegiatan mereka Dalam sehari-hari Ini adalah salah satu yang sudah jadi Mereka bercerita tentang kegiatan mereka Mulai dari siapa yang membuas Kemudian mengambilkan kegiatan-kegiatan mereka Bekata-kata dengan gambar Berikut adalah tantangan yang akan dihadapi oleh guru Yang pertama Guru perlu memiliki pedoman penilaian peserta didik sebagai alat evaluasi Yang kedua Pedoman pada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik Yang ketiga Perantuan kriteria atau demensi yang akan dinilai Dan yang keempat Kembuatan dan penggunaan rubrik sebagai asesmen pembelajaran Berikut beberapa aksi yang telah dilakukan Untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada Sekali langkah yang itu dilakukan adalah Masuk ke dalam website rubistarforteachers.org Selanjutnya adalah guru membuat atau mendaftar melalui register Berikutnya akan diminta untuk di dalam pembuatan rubrik ini Kita klik register Ketika kita sudah masuk ke dalam rubistar ini Maka berikutnya kita akan mengeklik new rubrik Untuk membuat rubrik baru kita Daily Accessities ini Saya menggunakan story writing Karena kita fokus pada ketampilan menulis siswa Kita klik story writing Nah disini kita akan diminta untuk memasukkan nama Nama dari rubrik yang sedang kita buat Setelah kita beri nama Selanjutnya disini akan memasukkan Langkah selanjutnya adalah Kita akan memasukkan dimensi Atau kategori kriteria apa yang akan kita nilai Pada masing-masing kinerja dari peserta ridik tersebut Kita disini akan memberikan beberapa kategori Yang pertama writing processnya Maka disini akan sangat memudahkan kita Untuk menentukan nilai dari 4, 3, 2, dan 1 Yang pertama saya mengunculkan kategori dari proses menulisnya Lima kategori ini yang nantinya akan menjadi standar acuan dalam penilaian anak-anak Yang nantinya akan berbentuk rubrik Jika sudah selesai maka klik submit Nah disini akan muncul preview dari rubrik kita Kalau dirasa sudah pas, sudah sesuai Maka kita print Setelah peserta didik mengumpulkan hasil proyek booklet digital mereka Maka guru perlu menilai hasil proyek booklet tersebut melalui rubrik yang telah dibuat Melalui web rubrik star for teacher Berikutnya setelah dinilai Maka yang perlu dilakukan adalah memberikan umpan balik Perupa nilai dan juga deskripsi Sesuai dengan hasil yang ada di dalam rubrik tersebut Berikutnya guru menyusun dokumen aksi nyata Pada topik ketercapaian ketuntasan tujuan pembelajaran Pada platform Merdeka Mengajar Dan kemudian mengupload, meng-share aksinya tersebut Dan meminta umpan balik sebagai refleksi dari kegiatan KKTP dengan menggunakan rubrik ini Dalam PMPM atau platform Merdeka Mengajar ini Topik yang dipilih adalah topik kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran Berikutnya saya membuat link respon untuk meminta umpan balik Upan balik yang saya dapatkan pertama dari wali wilayah Kabupaten Degal BPP MP Jawa Tengah yaitu Bu Anik Sugihati Beliau bertana memberikan umpan balik Dan menyatakan bahwa rubrik ini sesuai Untuk mengukur kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Inggris Berikut adalah beberapa testimoni Yang disampaikan oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan proyek Pembuatan buklet digital Pembuatan aku ketika membuat ubat tempat daya KKTP sangat menarik Bagian yang paling menarik ketika membuat Adalah ketika mencari rakyat gambar yang menarik dari internet Dan setelah menuntukkan diberi nilai dengan usaha Rizky dengan hukik Dan dibeli umpan balik dari usaha Rizky Terima kasih saudara Rizky Sehingga penting bayi guru-guru untuk menentukan kriteria ketatuan pembelajaran pada peserta didik Dengan menggunakan rupu setelah proses ini Memudahkan berhubung dalam membuat ubat tempat daya KTP Dan membuat ubat pembelajaran pada peserta didik Demikianlah semula kita sebagai guru bisa memanfaatkan visuasi kita Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif melalui kinerja-kinerja mereka Dan kita bisa memberikan asesmen dan rupuan balik yang sesuai dengan hasil kinerja mereka Semoga bermanfaat Sampai jumpa